mau coba review mesh versi 3 dipasang di mod SX mini keyclass ihi 350j sekarang pakai mode jowl pakai mode jowl mode jowl dipasang 40 jowl maksimal temperatur 200 derajat Celcius temperatur kontrol mode kawatnya SS304 kompensate temperaturnya 30 derajat Celcius maksimalnya 200 derajat Celcius tampilannya kurang lebih seperti ini 40 jowl kawat di-lock dapatnya 0,3 Ohm 2,948 kurang lebih seperti itu tampilannya koilnya kita lihat koilnya seperti ini mesh RDA 22 mili mesh versi 3 single coil untuk pemasangan kapasnya dibuat seperti ini jadi dipanjang lalu full sampai belakang jadi penampungan liquidnya full oleh kapas kawatnya ada side flow nya sebelah kiri dan kanan single coil lalu ada tabung untuk udara yang bisa diatur kawatnya SS304 6 lilit kurang lebih atau lima setengah kelebihannya dari pada versi satu ini penampungan liquidnya lebih laluasa bisa lebih banyak menampung liquid dan juga sistem posnya yang unik jadi ini bisa dibuka pakai jari bisa pakai kunci L dalam paket dalam paket juga dilengkapi obeng kunci L jadi gampang banget untuk melepas dan memasang koil seperti ini oke sekarang kita coba pakai liquid liquidnya ini strawberry susu ada mentolnya produknya produksi saya sendiri nih kurang lebih kita coba kita lihat performa firingnya dikasih full semua bagiannya full liquidnya keunggulannya tempera tool control ini gak akan firing kalau kapasnya udah kering jadi menghindari dry heat jadi maksimal tadi itu 200 dajat celsius kalau udah kering di atas 200 dajat celsius otomatis dia gak akan firing jadi kita gak akan ngerasain yang namanya dry heat dan firingnya juga gak akan kebablasan jadi luar biasa kita lihat firingnya ini firingnya wush ini single koil 0,3 ohm wush dasar bro nah kita lihat dia kalau udah 200 dajat celsius dia tahan disitu dia gak akan lebih dari 200 dajat celsius kalau udah kering dia bakal berhenti sendiri jadi gak akan ngalamin yang namanya dry heat itu coy itu coy kurang lebih kayak gitu kita tutup air hole nya ada dua side satu dua oke kayak gitu rasanya flavor nya lumayan enak cloud nya juga banyak ini mungkin segitu aja review nya dibanding mesh versi 1 jauh lebih banyak peningkatan performa nya build nya juga warna hitam setnya glossy mengkilap bagus flavor nya enak karena bagian dalamnya top cap beda dengan mesh versi 1 dia satu kesatuan drip tip nya udah ultem dapat dua drip trip yang satu full ultem ini yang saya pakai yang satu lagi ada setengah ultem dan campur setengah resin bagian dalamnya udah cembung beda dengan yang versi 1 versi 1 masih datar dalamnya mungkin segitu aja dulu review nya terbatas soalnya belum bisa pakai kamera jadi pakai HP seadanya oke terima kasih sampai jumpa kembali